Wanita cantik berambut panjang dengan kacamata hitam tengah berdiri di depan laki-laki tampan bermabut kuning keorenan mirip seperti orang bule. Tangannya mencolek dagu dari si lelaki dengan lembut lalu mendekatkan hidungnya tepat ke hidung lelaki yang terlihat mancung bagaikan perosotan. Baju kemeja putih yang dikenakan si wanita langsung dibuka dan ia lemparkan ke belakang sehingga saat ini hanya terlihat berwarna hitam yang mengetat pas dengan dadanya. Si lelaki hanya tersenyum tipis sambil menikmati sentuhan yang diberikan dari wanita cantik di hadapannya. Gairah dari wanita itu semakin bergejolak dan ia langsung menenggelamkan wajah laki-laki bule tersebut tepat berada di belahan dadanya yang besar dan menggoda. Begitu menikmatinya ia hanya menggigit bibir bagian bawahnya menahan erangan yang sudah tidak bisa ditahan-tahan lagi. Himim, terdengar desis buluna yang tengah melihat video dewasa tersebut sambil tangannya meremas bagian dadanya. KR-R-E-E-KKK, BR-R-A-A-KKK Secara tiba-tiba pintu terbuka dan hal tersebut langsung membuat buluna kaget sampai berjingklak dan menatap ke arah pintu ruangannya. Buluna, sedang apa? Tanya Riko dengan tatapan tajamnya ketika melihat guru muda tersebut bajunya berantakan dan terdengar suara mendesah dari HP-nya. Jangan bilang, buluna menonton film dewasa, kata Riko. Jantung buluna yang berdebar kencang dengan perasaan yang tidak karuan ia langsung berdiri dan merapikan bajunya tersebut lalu mendekati Riko dengan sikap yang berusaha biasa saja. Kamu kalau masuk ruangan seseorang ketuk pintu dulu, sentak buluna dengan tatapan matanya tajam. Riko terlihat bingung bahkan ekspresi wajahnya tampak seperti orang yang berdosa, tapi ini ruangan osis, kata Riko menyangkal kata-kata dari buluna. Buluna tampak menyunggingkan senyumnya dan mendekatkan wajahnya pada siswa yang berada dihadapnya saat ini yang tampak terlihat memundurkan tubuhnya. Kenapa? Karena kamu ketua osis, jadi bisa seenaknya masuk ruangan tanpa salam, kata buluna memperlihatkan kesengarannya. Iya Riko sebenarnya ialah ketua osis yang sebentar lagi masa jabatannya berakhir karena mengingat ia sudah kelas 12. Sedangkan buluna ialah guru muda dalam mengajar bidang mata pelajaran kimia, selain itu juga buluna pembimbing anggota osis, makanya saat ini ia bisa berada di ruangan tersebut sesukanya untuk digunakan untuk menonton film dewasa. Benar sekali jika buluna ini orangnya agak sedikit nafsuan, makanya suka lihat film-film dewasa seperti saat ini. Buluna kembali mendekati Riko tepat saat ini berada di sampingnya dan kembali berbisik, jangan beritahu siapa-siapa soal apa yang tadi kamu lihat, jika tidak, aku tidak akan memberikan kamu nilai, ancam buluna dan setelah itu berlalu meninggalkan Riko. Riko tampak bingung sambil menggaruk rambutnya, ia tidak habis pikir saja dengan sikap buluna yang aneh, padahal buluna dikenal guru cantik, muda dan terlihat alim tapi sebenarnya malah suka nonton film dewas. Asteris, 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 kopi ala barista dengan bentuk angsa tersaji di atas meja kafe yang menghadap langsung ke arah perkotaan yang ramai-ramainya di malam hari. Buluna terlihat tengah bersama rekannya yang bernama Ayu, mereka berdua sama-sama guru namun di sekolah berbeda. Meski guru gairah nafsu mereka jauh lebih besar dan bisa dibilang liar, suka nonton video dewasa dan juga sering datang ke celep malam, hanya untuk bersenang-senang. Sial, gumam buluna sambil meminum kopinya. Sepertinya buluna masih terpikirkan dengan kejadian tadi siang di mana dirinya kepergok oleh siswanya sendiri ketika tengah asik menonton video dewasa di ruangan osis. Kenapa? Tanya Ayu merasa heran dengan sikap buluna yang samapi mengerutu seperti itu apalagi ekspresi wajahnya yang kurang mengenakan tersebut. Buluna menglirik ke arah Ayu dengan wajahnya yang masih terlihat kurang mengenakan, sepertinya ia masih memikirkan soal siswanya tersebut yang sudah lancang memergoki dirinya. Selain itu juga, buluna merasa khawatir jika ketua osis tersebut akan melaporkan dirinya pada kepala sekolah dengan apa yang ia lakukan di dalam ruangan osis, meskipun hanya sekedar menonton video dewasa tetap saja bisa akan mendapatkan teguran yang besar dari kepala sekolah. Apalagi jika sampai para guru tahu mengiani kebusukannya, maka nama baiknya bisa hancur sudah. Kenapa sih? Kembali tanya Ayu yang sudah sangat penasaran. Buluna terlihat menarik nafas panjang lalu ia berkata, Murid sialan, bisa-bisanya ia memergokiku sedang nonton film dewasa, gerutu buluna sambil menyebak rambutnya. Hahaha, Ayu justru menertawakan buluna dengan apa yang terjadi dan bagi Ayu hal ini sangat lucu meski buluna merasa itu tidak lucu sekalipun. Enggak lucu, kutus buluna sambil memalingkan wajahnya ke arah jalanan dan kembali meminum kopinya. Iya-iya maaf, habisan lucu, kata Ayu berusaha menahan tawanya. Biasanya kalau ketua osis sifat anaknya selalu sok dan merasa paling berkuasa, kamu harus hati-hati. Ia bisa saja melaporkan kamu ke kepala sekolah, kata Ayu mulai manas-manasi. Buluna hanya mengangguk-anggukan kepala membenarkan apa yang dikatakan Ayu, karena kebanyakan anak osis terlalu berambisius dalam hal apapun. Dan menganggap dirinya paling benar, terus sok suci dengan kekuasaannya. Itu yang aku takutkan, kata buluna dan kali ini ia memandang Ayu kembali. Kamu harus memberikan peringatan padanya, jangan hanya mengancamnya dengan kata kara, tapi berikan tindakan yang tegas. Maksudnya, tanya buluna masih kurang paham dengan apa yang dikatakan Ayu saat ini. Kerjain dia dan buat ia malu di depan rekan-rekannya yang lain, aku yakin ia akan jerah dan tidak akan berani melaporkanmu, kata Ayu benar-benar menjadi provokator. Buluna hanya mengangguk-anggukan kepala saja mungkin ia menganggap jika apa yang dikatakan rekannya tersebut ada benarnya juga. Ia harus memberikan tindakan yang tegas pada Riko agar tutup mulut dan kapok berbuat seperti tadi siang yang sudah memergokinya yang sedang asik menonton film dewasa. Asteris, asteris, asteris. Besoknya di sekolah, buluna memberikan uji praktik kimia untuk mengembangkan belajar siswa. Memang kimia jika tidak dipraktika maka kurang lengkap rasanya. Meski padahal hari ini buluna membuat praktik untuk mengerjai Riko sebagai bentuk balas dendamnya. Aku harus berhasil memberikan pelajaran pada anak itu, agar tidak sok lagi di hadapan guru. Batin buluna dengan senyum-senyum tidak jelas memikirkan rencananya untuk mempermalukan Riko muridnya. Karena sebelumnya Riko disuruh mengambil baju lab maka dari itu ia agak sedikit telat datang ke ruangan uji praktik tersebut. D.U.U.K.K.K. Secara tiba-tiba buluna menabrak seseorang yang berada di hadapannya ketika ingin masuk ke dalam kelas. Betapa terkejut dirinya ketika ia lihat yang berada di depannya tersebut siswa tinggi tegap dengan postur tubuh ideal dan gaya rambutnya panjang seperti artis-artis Korea terlihat menarik. Kamu lagi, kesal buluna ketika melihat Riko yang menghalangi dirinya masuk ke dalam ruangan laboratorium. Riko hanya terdiam dengan tatapan matanya yang tegas sambil memabawa jaslet. DEEGGG Jantung buluna tiba-tiba saja berdebar ketika melihat tatapan mata Riko yang tegas. Kurung siku buka kurung siku tutup titik. Bersambung Bersambung Bersambung